Pemirsa seorang ibu rumah tangga nekat membawa ganja sebanyak pelasan kilogram di Palembang, Sumatera Selatan. Selain itu polisi juga menangkap seorang pria yang diduga menjadi satu kemplotan kurir narkoba. Delisma wanita berusia 46 tahun ini tak berkutik saat diamankan unit reskrim Polsek Sukarame, Palembang, Sumatera Selatan. Wanita asal Mandai, Ling Natal, Sumatera Utara ini kedapatan membawa 17 kilogram ganja di loket bus akap di Sukarame. Kasus ini berawal dari kecurigaan warga atas barang bawaan dan koper yang dibawa pelaku. Saat mendapatkan laporan dari warga, polisi pun langsung bergerak dan menggeledah bawaan pelaku. Pol dari adanya informasi dari masyarakat, yang lagi saya terima kasih kepada masyarakat yang menemukan satu barang yang mencurigakan di sebuah lokasi lingkungan rumpur mahan dan terhadap barang tersebut dilakukan tindakan pengamaran sementara kemudian masyarakat menghubungi anggota kepolisian. Ketika kita lakukan upaya pengecekan haram barang yang telah ditinggalkan tersebut, kita mencurigai adanya koper yang ada di lingkungan halaman rumah masyarakat. Kemudian secara bersama-sama disaksikan masyarakat, ternyata kita bongkar diisi sebuah narkotika jenis ganja. Selain delisma, petugas juga mengamankan satu pelaku lainnya yang bernama Haris. Haris merupakan warga Sukodadi, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Keduanya memiliki peran yang berbeda, pengantar dan penjemput paket narkoba di loket bus akab. Atas perbuatannya, para pelaku dijarah hukuman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Ainus melaporkan.